Terima kasih Anda masih bersama kami, kita beralih ke informasi selanjutnya. Seluruh aparatur sipil negara lingkup Pemprov Provinsi Sulawesi Barat dihimbau agar tidak menggunakan kendaraan dinas selama libur lebaran. Sanksi menanti bagi ASN yang melanggar. Pemerintah Provinsi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris telah mengeluarkan imbauan kepada seluruh ASN yang hendak mudik agar tidak menggunakan fasilitas negara seperti kendaraan dinas selama libur lebaran. Ia mengatakan imbauan itu dikeluarkan lantaran pengalaman sebelumnya. Banyak ditemukan pegawai yang menggunakan kendaraan dinas di luar ketentuan yang telah ditetapkan. Ia meminta agar sebaiknya kendaraan dinas yang ada disimpan dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Itu dilakukan demi menjaga maruah aparatur sipil negara khususnya lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Imbauan tersebut diharap dapat dipatuhi seluruh ASN sebab jika terdapat ASN yang ditemukan menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi maka sanksi akan diberikan kepada ASN bersangkutan. Tidak menggunakan randis? Oh ya, itu kan dari tahun ke tahun. Ya, harus di kawan-kawan pantau. Kalau ada pegawai jabat yang menggunakan randis itu, mohon dilaporkan. Ada sanksi? Ya, tentu saja akan diberikan teguran kepada pimpinan. Sek Prof. Sulawesi Barat Muhammad Idris berharap agar seluruh ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada libur lebaran dapat melaksanakan Lebaran Idul Fitri dengan penuh kebahagiaan termasuk mentaati jadwal libur dan cuti sesuai waktu yang telah ditetapkan. Muhammad Idrus, Muhammad Adam melaporkan.